Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Meski sudah memasuki hari kedua lebaran, namun masih ada saja pemudik yang nekat untuk menerobos penyekatan. Di titik penyekatan Postaman Uyil, Kota Semarang, sejumlah kendaraan terpaksa diputar balikan oleh petugas karena berpenumpang penuh dan tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Tak hanya tidak taat protokol kesehatan sejumlah kendaraan yang terpaksa diputar balikan, ternyata STNK dan Bukukir Kendaraan juga terlambat diperpanjang. Pengudi juga berdali dari Salatiga dan ingin menjenguk bayi di Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang. Petugas juga menemukan pengudi yang bersuhu tubuh tinggi, namun setelah diminta untuk ikstiratu berapa menit, suhu tubuhnya normal dan diperbolehkan untuk melajukan perjalanan. Perwira pengendali pos penyekatan Taman Uyil, Kota Semarang, Ibda Agus Mahabib mengatakan, biaya terpaksa memutar balikan pemudik dari luar daerah karena tidak taat protokol kesehatan, tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19 dan sejumlah persyaratan lainnya. Dalam kata penyekatan di Kota Semarang, Taman Uyil, telah dilaksanakan tindakan diantaranya memutar balikan kendaraan yang melebihi muatan karena tidak bisa menjaga protokol kesehatan karena terlalu banyak penumpangnya, jadi dengan terpaksa kita periksa, setelah kita periksa, dengan terpaksa kita turut terbalikan karena tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak bisa melengkapi surat keterangan bebas COVID-19. Rencananya penyekatan pemudik akan dilakukan hingga Kamis 20 Mei 2021. Selain memeriksa sejumlah surat keterangan yang harus dibawa pemudik pengecualian, petugas juga memeriksa suhu tubuh pemudian penumpang. Selain itu, petugas juga memeriksa pengguna kendaraan bermotor nomor polisi luar daerah.